ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini udah datang ya paketan dantar oleh jne ini saya pesan sebuah dinamo box fans ya jadi saya sebelumnya sudah pernah mengganti atau order ini dan barangnya sudah terpasang di sini ya jadi ini kita akan unboxing saja dulu ini kita akan cek di sini kita unboxing paketnya dan saya tunjukkan metode cara kerja penggantiannya yang paling simpel ya nanti ini kita buka aja dulu paketnya Bismillah ya ini saya pilih order dari toko ini karena yang didapat seperti ini jadi model yang seperti ini ini yang saya suka karena dia menggunakan klager di dalam ya jadi bukan yang pakai bos sehingga dia secara umum akan lebih awet nah untuk cara kerjanya atau pergantiannya ini bisa dicek yang di sini ya jadi ini ini contoh yang sudah saya kerjakan sebelumnya untuk dipakai sendiri di rumah ya jadi ini kita kita bongkar saja dulu kita akan tunjukkan cara simpel untuk pergantian ininya ini bisa kita buka saja dulu semua jadi ini outnya kita lepas saja lepasi semua dulu oke ya jadi untuk cara kerjanya ini bisa kita buka saja yang lebih awet ini saya pergantian yang paling sederhana jadi ini bisa dicek ya ini dinamonya sama persis seperti yang saya beli barusan ini sama persis Anda tinggal potong kabel yang lama jadi tidak perlu mengganti total supaya lebih mudah Anda tinggal potong saja dari stok kabel yang lama ini ini Anda potong semua lalu kemudian Anda sambungkan sesuai warna yang ada di sini sehingga ini untuk mengantisipasi kemungkinan Anda salah masang kabel atau apa dan Anda bisa lebih aman lah ya untuk dalam pengerjaannya oke sekian ya tutorial pergantian kalau ini ya tinggal bongkar bautannya aja insyaallah ini relatif universal ya soketnya jadi tinggal menyesuaikan aja ini masang dimana mungkin ada agak sedikit tertarik nah kalau untuk yang seperti itu Anda bisa menggunakan bantuan kabel disk ya nanti saya tunjukkan yang sudah pernah saya lakukan dengan bantuan kabel disk tapi kalau untuk yang kasus seperti ini ini lebih simpel Anda tinggal menyamakan kabelnya dengan kabelnya dengan kabel yang lama sehingga Anda tidak perlu dua kali kerja ya menyambungkan lagi untuk mensolder semuanya Anda jadi Anda tinggal menyamakan agar settingan kabelnya dan unit kipas sudah dapat Anda gunakan untuk aktivitas untuk mendukung aktivitas pengusir gerah di rumah Anda sekian video unboxing dan bisa bisa dibilang sedikit tips atau testimoni cara pergantian ini pergantian dinamo kipas Anda ke dinamo kipas yang baru ya jadi tanda-tandanya kalau Anda perlu ganti kipas adalah saya ganti dinamonya nggak perlu ganti kipasnya biasanya muteran dinamonya sudah tidak stabil sering ini atau biasanya kalau di put normal itu bisa diputar seperti ini bisa diputar tapi kalau justru ketika ada daya dia nyantol itu berarti magnet dari dinamonya sudah nggak seimbang Anda punya dua opsi mengganti magnetnya secara manual untuk mencari keseimbangannya atau ya opsi paling gampang langsung ganti dinamonya aja ya kalau putarannya lambat itu ada dua opsi satu seret dua kapasitornya sudah bermasalah sehingga output dayanya nggak stabil Anda bisa cek bisa lumasi dan melumasi kalau sudah normal ya Alhamdulillah kalau belum Anda harus ganti kapasitornya kalau itu semua masih belum mampu menyelesaikan masalah maka opsinya yang opsi paling akhir adalah replace dinamonya ya dinamo kipas Anda sekian video unboxing dan tutorial sekaligus testimoni ya kalau ini testingnya ya nanti kalau sudah saya bongkar-bongkar aja ya sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati